Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Oke, pada video kali ini akan berbagi terkait tentang Assembly Application yang ada di software Autodesk Inventor Profesional Jadi seperti kita ketahui di Autodesk Inventor Profesional Ada tools yang namanya Assembly ya Dimana di Assembly tersebut kita bisa menggabungkan seluruh part Menjadi satu bagian utuh gitu ya Seperti halnya kalau mungkin permainan puzzle gitu ya Kayak Gundam gitu ya, banyak sekali puzzle-puzzle partnya Lalu dijadiin satu terbentuklah Gundam yang seutuhnya gitu ya Sama hanya dengan Assembly Application Nah, tapi di dalam Assembly itu sendiri sebenarnya tidak hanya untuk menggabungkan saja Ternyata ada banyak sekali ya Salah satunya yang terlihat pada tampilan layar ini Dimana di Assembly Application terdapat tools-tools lagi Di dalamnya yang sangat menarik untuk dipelajari Dan juga untuk dibahas bersama-sama Ya, jadi ada banyak sekali ya Tools-toolsnya seperti yang terlihat pada layar ini Yaitu ada Bolts Connection Ada Clevis Pin Lalu ada Insert Frame Dimana Insert Frame itu terdiri dari beberapa tools lagi Mulai dari Change, Meter, Knots, Trim to Frame, Trim or Extend, Lengthen or Shorten Reuse or Change Reuse Dan juga ada Frame Analysis Ada Soft Ada Spur Gear Ada Bearing Ada V-Belt Ada K Discamp Parallels Plains O-Ring Power Transmission Compression Dimana ada Extension Bell Fill And Torsion Nah, jadi Jadi ada banyak sekali ya Tools-tools yang menarik untuk dipelajari bersama-sama Oke, nanti kita akan coba bahas satu persatu ya Apa saja sih tools-tools itu Dan bagaimana penggunaannya gitu ya Oke, pertama ada di Bolt Connection Nah, jadi Bolt Connection ini Ini sebenarnya Suatu tools yang memudahkan kita gitu ya Untuk mengeluarkan atau memanggil Ataupun memasukkan yang namanya Bolt and Nut gitu ya Dalam artian Bolt dan Moore Walaupun sebenarnya kita juga bisa ya Memanggilnya atau mengeluarkannya dari Assembly itu sendiri Dimana kita bisa Nge-klik atau memilih place gitu ya Lalu Content Library-nya gitu ya Kita klik Lalu kita pilih gitu ya Yang kita inginkan sesuai dengan ukurannya Namun disini juga ada Tools yang sama namun Langsung Ini ya Dia masuk gitu ya Masuk ke dalam Ininya ukuran ataupun diameter lubangnya Tapi kalau di assembly yang place itu Itu kita hanya memanggil saja Tapi dia tidak langsung Terbentuk Atau muncul di dalam lubang Yang memang nantinya akan dipasang Baut dan Moore tersebut Itu bedanya ya Jadi kalau di assembly yang place Kita harus memasukkan sendiri Dengan menggunakan Tool constraint gitu ya Untuk memasukkan ke dalam lubangnya Baut dan Moore-nya Tapi kalau di Baut connection Itu langsung muncul nantinya Clevispin gitu ya Jadi clevispin ini Juga ada berbagai macam jenisnya ya Jadi memang clevispin ini Fungsinya untuk sebagai Pengunci gitu ya Ataupun sebagai Pengait gitu ya Semisal ditunjukkan pada Desain assembly Seperti yang terlihat di layar ini ya Ada seperti kayak kait gitu ya Atau kalau biasa kita lihat ini Adalah seperti Rumah tarikan pada Ini ya Bumper mobil gitu ya Nah Supaya kaitnya ini Kuat dan tertahan Maka harus dikasihkan Penyangga gitu ya Ataupun pin Nah pinnya ini bisa ada Berbagai macam jenis ya Ada seperti kepalanya Atau lehernya ini Clevispin Ada secure pin Tanpa kepala atau leher Ada crosspin juga Lalu juga ada joint pin Dan juga radial pin Jadi disesuaikan dengan Kebutuhan dan juga Jenisnya Ini ada clevispin Nah nanti otomatis Ketika kita memilih Tools ini Baik itu Bulk connection Atau clevispin Ataupun insurface Dan yang lainnya Pasti akan terbentuk Part baru yang otomatis Nanti juga akan Tersimpan atau Tersave Sesuai dengan Folder yang dimana Kita membuat Dari assembly ini gitu ya Karena pasti nanti Akan diminta untuk Save assembly terlebih dahulu File assemblingnya Untuk sebagai tempat Penyimpanan Part-part baru yang Nanti akan dimunculkan Dengan menggunakan Tools yang disediakan Apakah tadi Bolt connection Atau kelevispin Atau juga yang lainnya Oke lanjut Ada insert frame Ini yang sangat menarik ya Insert frame Jadi Untuk insert frame ini Kita bebas Awalnya ya Untuk menentukan Sketch nya saja Secara Baik 2 dimensi Maupun 3 dimensi Tapi saran saya Bisa dibuat 2 dimensi dulu Sesuai dengan Step by step nya ya Karena Misal Kayak kita Membuat meja Mungkin langsung bisa Dibuat secara 3 dimensi Tapi kalau Misalkan Membuat suatu Desain dari Frame Kedaraan gitu ya Maka harus Frame by frame Membuatnya Karena terlalu kompleks Dan terlalu banyak Frame nya Tapi kalau hanya sedikit Seperti hanya Frame meja Atau frame kursi Dan frame lemari Itu cukup Sedikit ya Bisa dibilang Tidak terlalu banyak Part nya Juga tergantung Dari ukuran ya Oleh karena itu Bisa langsung dibuat Secara 3D sketch Karena tidak akan Membingungkan Tapi kalau yang Terlalu kompleks Terlalu banyak Frame nya Ataupun sketch nya Saya sarankan Untuk membuatnya Step by step dulu Oke jadi Pada dasarnya Kita menggunakan Atau membutuhkan Sketch tadi ya Baik yang secara 2 dimensi Maupun 3 dimensi Yang kemudian Akan kita Save dulu File part nya Dari Sketch nya tersebut Kemudian kita panggil Jadi kita panggil Masih dalam bentuk Sketch nya Jadi masih dalam bentuk Sketch Kemudian Di assembly Dipanggilnya Nah file dari Sketch assembly itu Baru akan kita Gunakan Pilihan menu tool Insert frame ini Yang nanti Dari sketch Akan berubah menjadi frame Nah frame ini Tentunya bisa kita Pilih gitu ya Frame nya ini Apakah berbentuk Seperti halnya Kayak aluminium U gitu ya Atau Kotak gitu ya Hulu kotak Ataupun hulu pejal Yang dimana Apa namanya Pilihan tersebut Juga sudah disediakan Di library Yang terdapat Di inventor Jadi pastikan Kalau di install Atau menginstall Inventor Pilihan profesional Karena kalau yang tidak Profesional Nanti takutnya Ada beberapa file Atau library Yang tidak ada Ataupun Tools Atau menu Yang tidak ada Dan tidak bisa Digunakan Atau memaksimalkan Fitur yang disediakan Oleh inventor ini Oke Jadi Kembali lagi Terkait frame ini Sesuai dengan Sketch ya Baik 2 dimensi 5-5-3 dimensi Banyak Berupa sketch dulu Jangan Di extrude Ataupun Jangan Dibuatkan 3D modelnya Nah nanti Membuatan 3D modelnya Akan menggunakan Insert frame Karena memang Fokusnya adalah Membuat frame ya Itu tadi Untuk Tools Insert frame ini Dimana Juga kita Bisa merubah Dari menu-menu Yang ada ya Untuk insert frame Sendiri Yang juga akan Membantu Proses dalam Penggabungannya Karena Kalau secara Langsung Dibuat Framenya Pasti akan ada Bagian-bagian frame Yang saling Berbenturan Ataupun saling Bertabrakan Yang masih belum Tertata Dengan baik Karena bisa jadi Panjangnya Sama Saling bertumbukan Atau bertabrakan Yang dimana Harus kita Gunakan Tools Yang ada Namanya Meter Meter ini Yang digunakan Untuk Memotong Ujung Dengan ujung Sehingga Terbentuklah Bagian yang Pas Ataupun Saling Menyambung Tapi Tidak Saling Menabrak Oke Jadi Sangat menarik Insert frame ini Nanti akan kita Coba ya Untuk latihannya Nah Inilah yang dimaksud Dengan meter ya Jadi Kalau kita gunakan Insert frame Nanti hasilnya Salah satunya Seperti ini Ketika memang Sketch nya itu Membentuk Sekitiga Siku-siku ya Di bagian ujung Ataupun di bagian Sudut Nah Nanti Framenya pun Yang terbentuk Kalau misalnya Kita memilih frame Yang rectangular Hollow ya Jadi Rectangular hollow ini Berbentuknya Seperti panjang Lalu di dalamnya Hollow itu memiliki lubang Lubangnya juga bisa Ditentukan nantinya Diameter Ataupun Mohon maaf Kalau berbentuk Lingkaran Diameter Dindingnya Maksudnya Ketebalan dinding Dari frame ini Bisa ditentukan juga Nah Kalau kita lihat Seperti ini kan Masih ada beberapa bagian Yang saling menabrak Atau bertumpukan ya Kalau kita lihat Nah Oleh karena itu Kita gunakan meter Nah ini Dia akan Akan-akan itu Memotong otomatis ya Jadi Terlihat disini ya Bahwasannya Dia terhubung Dengan sangat baik Dan juga Presisi gitu ya Perpotongannya Dan juga Pola penyambungannya Sangat baik ya Tetap membentuk Sudut 90 derajat Di ujung Atau siku-sikunya Dan juga Yang awalnya Tadi kotak gitu ya Menjadi segitiga Ataupun dipotong Sesuai dengan Pola pembentukan sudutnya Nah ini Jadi sangat menarik Sekali meter ini Bagaimana Kalau misalkan Lebih dari dua Partnya Atau frame-nya Ya juga sama Satu persatu Tetap Jadi tidak bisa Langsung keempat Tempatnya Diklik gitu ya Satu persatu Karena kan Bagian-bagian tersebut Juga akan mengikuti Ini ketemu dengan Part mana Dan akan membentuk Pola seperti apa Itu nanti akan terpotong Gitu ya Seakan-akan Nah jadi Kalau ada empat Berarti ya Part satu dengan part dua dulu Part dua dengan part tiga Part tiga dengan part empat Part empat dengan part satu Jadi seperti itu Muter gitu ya Karena itu nanti Akan berhubungan semuanya Gitu Tapi kalau hanya dua Ya cukup simple Dan cukup mudah ya Seperti ini Oke Tapi kalau lebih dari dua Part harus satu persatu Dan ini juga yang membuat Cukup lama Nanti pengerjaannya Karena juga tergantung Dari jumlah Frame-nya Atau jumlah Skate-nya juga ya Semakin banyak Semakin banyak meter Yang akan dilakukan Karena untuk Menyambungkan ini ya Oke Ada juga Trim to frame Yaitu Semisal Kita memiliki Frame seperti ini ya Ada yang satu bagian itu Lebih panjang gitu ya Atau menjorok keluar Maka yang bagian satunya Yang disini Tertandai dengan Warna Garis merah ya Itu sebagai pembatas Ataupun Bagian paling luar Lada itu Maka Kita bisa menggunakan Trim to frame Yang bagian menonjol Atau menjorok keluar Ini dipotong Sehingga Terbentuklah Bagian yang rapi Yang sama panjangnya Dengan pembatasnya Yang ditandai dengan Garis merah itu tadi Sehingga terlihatlah Di sebelah kanan ini Hasilnya ya Nah Jadi juga bisa digunakan Tool trim to frame Ini pada Inst frame Sangat menarik ya Dan sangat memudahkan kita Sehingga kita Tidak perlu Menggunakan Apa namanya Edit gitu ya Edit Lalu partnya Dipanggil Atau dibuka Lalu kita buat Sketch ulang Lalu kita membuat Extrude cut Jadi terlalu lama Terlalu banyak Langkah-langkahnya Sehingga Dimudahkan dengan Menggunakan Tool trim to frame Intinya harus ada Ini Part atau frame Pembatasnya ya Harus ada Dan juga harus ada Bagian yang saling Menonjol atau menabrak Lebih panjang Daripada bagian yang Pembatasnya Intinya itu Oke Trim or extend Nah ini juga sama Sebenarnya Trim to frame Tapi dia Bagiannya disini Bisa memotong Ataupun juga bisa Memanjangkan Atau memperpanjang Bagian yang memang Dibuat lebih panjang Jadi ini Sifatnya fleksibel Sifatnya fleksibel Kalian bisa menggunakan Trim to frame Kalau untuk memotong Tapi kalau untuk Menambah panjangnya Misalkan kurang panjang Ketika sudah dibuat Sketch Dua dimensi Atau tiga dimensinya Tidak perlu membuat Sketch ulang Atau menambah Garis ulang Tapi perlu digunakan Extendnya Jadi menggunakan Fungsi extendnya Ataupun juga Kalau terlalu panjang Gunakan fungsi trimnya Untuk memotongnya Oke Seperti itu Ada juga Lengthen or shorten Jadi disini Kita bisa Dengan spesifik Memberikan nilai Walaupun mungkin Di awal kita sudah Membuat dari Dua dimensi Dan tiga dimensinya Sketchnya Namun Semisal Ternyata dalam Proses pembuatan Insert frame nya Ada beberapa Bagian yang ternyata Kurang panjang Ataupun mungkin Perlu nilai spesifik Untuk mengetahui Berapa sih nilainya Nah itu juga bisa Digunakan Fungsi dari Lengthen or shorten Ini Jadi Kita bisa Memberikan nilai Panjang Ataupun Memperpanjang Ataupun memendekkan Bagian dari frame Tersebut dengan Menggunakan nilai Atau dimension Bahasanya Nah Kalau disini Dimension disini Kalau untuk Bagian yang sudah terbentuk 3D model Kan dia hanya Sifatnya Ini ya Apa namanya Sifatnya itu Memberikan informasi Saja Tapi kalau disini Kita bisa Memperpanjang Atau memperpendek Frame tersebut Secara 3D model Panjang dan Pendeknya Dengan menggunakan Nilai yang spesifik Atau yang Nilai yang kita berikan Awalnya Misalkan terlalu Panjang 50 menjadi 40 Maka otomatis Nanti dengan Menggunakan Lengthen Or shorten Frame yang Panjangnya 50 menjadi 40 Oke Ada lagi Frame analysis Ini adalah Satu tools Yang cukup penting Juga ketika Biasanya Kalau frame ini Biasanya digunakan Untuk Transportasi Atau kedaraan Atau juga Bangunan Ataupun juga Jembatan Kita juga bisa Mengetahui Kekuatan analisa Dari suatu Frame yang kita Buat Dengan Analisa Yang tersediakan Oleh Inventor Ini Jadi Seperti biasa Di frame analysis Ini Ataupun Di stress analysis Yang ada Di inventor Itu Lebih Mengarah Kepada Kekuatan Dari Ini Analisa Kekuatannya Dan juga Pergerakan Atau Pergeseran Displacement Dan deformasi Atau perubahan Bentuk Seperti itu Jadi disini Lebih ketiga Analisa Tersebut Kekuatannya Lalu Pergeseran Dan juga Apa namanya Perpindahan Dan juga Pergerakannya Seperti itu Untuk Frame analysis Ini Jadi memang Khusus frame Yang dianalisa Jadi Setelah Jadi frame Misalkan Sudah Dirasa Kuat Atau Dari Analisanya Sudah Sesuai Dengan Yang Diinginkan Dari Perencanaannya Maka Bisa Nanti Ditambah Dengan Part Part Lainnya Misalnya Kita Membuat Meja Di atas Frame Tersebut Frame Meja Kita Mau Meletakkan Misalkan Penampangnya Itu Berupa Kaca Yang Tebal 1 cm Dengan Ketebalan 1 cm Tersebut Dengan Panjang Dan Lebar Kaca Apakah Kuat Nanti Kalau Misalkan Kaca Ini Diletakkan Di Atas Frame Yang Sudah Dibuat Karena Frame Itu Tergantung Dari Kekuatan Material Dan Pemilihan Material Semisal Kalau Kita Menggunakan Material Kayu Dengan Material Besi Pasti Beda Kekuatannya Ataupun Material Plastik Dengan Material Baja Oleh Karena Itu Perlu Perancangan Supaya Tidak Terjadi Error Produk Atau Produk Yang Sudah Jadi Tapi Ternyata Tidak Kuat Kan Juga Akan Memakan Waktu Merevisi Ulang Dan Sebagainya Oke Disini Juga Ada SAF Jadi SAF Ini Sepertinya Halnya Sama Dengan Ini Apa Namanya Clevis Pin Tapi Kalau Clevis Pin Memang Sudah Sudah Ada Ciri Khusususnya Seperti Pin Yang Memang Dia Tidak Bisa Panjang Ada Perbatasannya Namun Kalau SAF Ini Dia Bisa Panjang Karena Sepertinya Kita Membuat Semacam Stick Ataupun Pipa Pipa Yang Solid Padat Jadi Bukan Pipa Yang Di Dalamnya Hulu Ataupun Berlubang Atau Celah Tapi Pipa Yang Padat Pin SAF Seperti Itu Jadi Kita Bisa Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Mau Dibuat Berapa Panjang Ataupun Diameternya Berapa Sesuai Dengan Lubang Ataupun Area Sudah Terbentuk Seperti Itu Jadi Sangat Memudahkan Juga Kita Tidak Perlu Membuat Dari Awal Sketch Dulu Lalu Membuat Mengetahui Panjang Berapa Ataupun Mengetahui Diameternya Berapa Dan Nanti Harus Mengasum Beli Dulu Discon Strain Tapi Kalau Menggunakan Staff Langsung Saja Kita Memilih Lingkarannya Atau Lubangnya Sesuai Dengan Diameter Yang Ada Lalu Dengan Panjang Yang Disediakan Kita Klik Staff Otomatis Nanti Hasil Bentukan Staff Tersebut Akan Masuk Dan Berada Pada Posisi Lubang Tersebut Jadi Kita Menggunakan Constrain Oke Lalu Ada Spurgear Nah Disini Spurgear Pun Ada Beberapa Jenisnya Salah Satunya Disini Ada Apa Namanya Tools Yang Memang Untuk Bagian Gear Yang Berpasangan Jadi Ketika Kita Bermutar Salah Satu Gear Maka Gear Yang Selanjutnya Pun Juga Akan Berputar Menggunakan Spurgear Ini Kita Bisa Membentuk Ataupun Membuat Gear Yang Berpasangan Yang Memang Fungsinya Sebagai Pengatur Dari Pergerakan Suatu Benda Apakah Hanya Untuk Berpasangan Atau Dua Gear Bisa Satupun Juga Bisa Nanti Kita Bisa Memilih Bagian Gear Lainnya Tidak Dibuat Atau Tidak Dimunculkan Lalu Juga Ada Banyak Sekali Jenis Jenis Gearnya Yang Bisa Kita Atur Menggunakan Referensi Diameter Apakah Jumlah Giginya Lalu Juga Jarak Itu Bisa Kita Atur Nanti Di Tools Spurgear Ini Sangat Menarik Nah Disini Ada Tool Yang Namanya Bearing Jadi Kalau Bearing Ini Adalah Suatu Objek Benda Yang Memang Dia Fungsinya Untuk Berputar Apakah Bearing Ini Linear Dalam Artian Satu Arah Ataupun Dua Arah Jadi Bearing Ini Salah Satu Part Yang Memang Cukup Krusial Untuk Salah Satu Bagian Mungkin Salah Satunya Ada Di Roda Atau Penggerak Dari Suatu Kendaraan Bearing Ini Memang Sangat Vital Apa Namanya Kinerjanya Dan Juga Keberadaannya Sehingga Kita Bisa Langsung Meletakkan Ataupun Memunculkan Bahasanya Bearing Yang Sudah Jadi Daripada Kita Membuat Mulai Dari Nol Dari Rumah Bearing Bola Bola Kecil Lalu Kita Constrain Kita Posisikan Nah Tidak Perlu Seperti Itu Bisa Langsung Kita Panggil Dan Kita Buat Sesuai Dengan Letak Objek Benda Yang Kita Buat Sebelumnya Di Assembly Ini Lalu Kita Letakkan Bearing Di Posisi Tersebut Dan Kita Bisa Membuat Ukuran Dimensinya Bearing Ini Berapa Selanjutnya Ada V-Belt V-Belt Ini Tidak Hanya V-Belt Maksudnya Bisa Rante Atau Chain Tergantung Dari Kebutuhannya Yang Menjadi Prinsip V-Belt Ini Ataupun Chain Ini Yang Pasti Harus Tersedia Rumahnya Dimana Biasanya Pasti Akan Ada Dua Puli Ataupun Dua Gear Kalau Di Rante Biasanya Kita Menggunakan Dua Gear Depan Dan Belakang Ataupun Puli Depan Dan Belakang Untuk V-Belt Kemudian Dengan Referensi Dua Puli Atau Dua Gear Tersebut Kita Bisa Membentuk Kita Bisa Membentuk Belt Sesuai Dengan Pertama Referensi Dari Diameter Puli Ataupun Juga Bagian Yang Mendapat Celah Untuk Masuknya V-Belt Ini Di Dalam Puli Tersebut Ataupun Juga Rantai Jarak Dari Tiap Roda Giginya Atau Giginya Itu Dan Ukurannya Jadi Sangat Menarik Sekali Kita Tidak Perlu Membuat Dari Awal Kita Bisa Langsung Memunculkannya Tentunya Dengan Referensi Yang Harus Ada Sebelumnya Jadi Tool Tools Ini Memiliki Seperti Kayak Syarat Dia Bisa Terbentuk Asalkan Syaratnya Terpenuhi Seperti Itu Misalkan Insert Frame Berarti Kita Harus Membuat Sketch Dari Dua Dimensi Ataupun Tiga Dimensinya Lalu Juga Bolt Connection Ataupun Clevis Spin Harus Ada Lubang Untuk Nantinya Dia Dimasukkan Ataupun Dimunculkan Pada Area Tersebut Jadi Sama Seperti Itu Harus Ada Syarat Yang Harus Dipenuhi Dulu Dan Compression Ini Adalah Kita Membuat Spring Yang Dimana Spring Ini Pastinya Memiliki Prinsip Kerja Dari Pegas Itu Sendiri Atau Kekuatan Dari Ketika Dia Melakukan Penyusutan Ataupun Ketika Dia Ditekan Lalu Juga Pelebaran Atau Ketika Dia Berada Pada Kondisi Ini Apa Namanya Itu Mengembang Seperti Itu Pegas Oke Jadi Sangat Menarik Sekali Kita Tidak Perlu Membuat Dari Coil Dari Part Terus Kita Buat Dari Coil Yang Kita Menentukan Dari Garis Simetrinya Lalu Bentuk Dari Coil Yang Sendiri Atau Lingkaran Atau Mersegi Tiga Atau Kota Jarak Nah Dari Sini Kita Bisa Langsung Membuat Sangat Mudah Dan Sangat Menarik Oke Dan Ini Adalah Salah Satu Apa Namanya Bentuk Dari Pengaplikasian Insert Frame Dimana Kita Bisa Membuat Suatu Frame Dari Ini Bisa Dibilang Suatu Frame Dari GoCart Yang Kita Buat Dari Insert Frame Kita Bisa Melihat Bentuknya Cukup Unik Karena Tidak Hanya Simetri Saja Atau Dari Pandangan Atas Terkait Dengan Skate Dua Dimensi Tapi Juga Ada Skate Diga Dimensinya Yang Memiliki Derajat Kemiringan Dan lain Sebagainya Nah Kalau Kita Menggunakan Frame Satu Per Satu Untuk Assembling Itu Bisa Juga Membutuhkan Waktu Sangat Lama Sangat Lama Dan Banyak Part Part Nah Dengan Menggunakan Insert Frame Kita Tinggal Menentukan Saja Skate Dan Garis Ukurannya Dimensinya Dan Kita Sudah Langsung Menentukan Posisi Dan Letaknya Terhubung Dengan Garis Mana Kemudian Jika Sudah Selesai Kita Langsung Memberikan Insert Frame Yang Dari Garis Tadi Berubah Menjadi Frame Dan Kita Tinggal Menggunakan Meter Untuk Memastikan Setiap Penghubung Ujungnya Terhubung Dengan Baik Tidak Ada Bagian Yang Saling Menonjol Ataupun Yang Saling Bertabrakan Jadi Memang Kuncinya PR Kalau Insert Frame Ini Meter Kita Harus Memastikan Ujung Ujung Dari Frame Ini Bertemu Dan Berhubung Dengan Baik Tidak Asal Terbentuk Saja Seperti Itu Oke Mungkin Sampai Sini Dulu Penjelasan Terkait Dengan Application Assembly Assembly Application Dimana Ada Banyak Sekali Tuls Tuls Yang Bisa Kita Maksimalkan Sesuai Dengan Kebutuhan Sesuai Dengan Desain Yang Kita Mau Buat Dan Semoga Penjelasan Terkait Beberapa Tools Yang Ada Di Assembly Application Ini Bermanfaat Dan Membantu Kalian Semua Khususnya Mencari Jalan Cepat Atau Mencari Jalan Pintas Supaya Desain Objek Benda 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 Dibuat Segera Terselesaikan Terlebih Lagi Hubungannya Dengan Assembly Jadi Ketika Ada Jalan Yang Cepat Ada Jalan Yang Mudah Dan Efisien Maka Bisa Juga Kita Menggunakan Cara Itu Walaupun Cara Yang Biasanya Juga Bisa Namun Pasti Memiliki Banyak Hal Step By step Pasti Lebih Banyak Lagi Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Atas Penjelasan Dari Assembly Application Pada Software Autodesk Inventor Profesional Terus Ketika Lebih Saya Mohon Maaf Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh